Walaupun selalu menerima dana dan dukungan dari lembaga Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Qatar, misalnya, saya pikir kita tidak bisa menggabarkan mereka sebagai kelompok asing atau kebijakan Saudi untuk mengubah Islam di Indonesia. Memang mereka ada warga gerakan mereka akan mengubah masyarakat dan menyelamatkan orang Indonesia dengan amal, imuluan, dan aktivitas sosial. Tetapi mereka bukan gerakan yang aspirasi yang man-suporteris pada gerakan Islam pada awal abad ke dua puluhan. Jadi, sebetulnya buku ini agak terlambat karena saya mulai projek itu hampir sepuluh tahun yang lalu. Dan penelitian adalah hasil dari pekerjaan doktoral dan pasca doktoral di Universitas Cambridge di Inggris dan di KITLV di Universitas Leiden di Belanda. Namun, tujuan buku ini benar-benar berhasil dari pengalaman saya di Indonesia pada awal zaman reformasi. Dan pertanyaan saya ada tentang debat publik terhadap moralitas dan demokrasi di ruang publik dalam masa itu. Masa reformasi adalah saat ketika ada pedebatan semangat tentang politik, identitas nasional, moralitas, dan peran agama. Memang kita lihat berbagai suara Islam yang muncul di arena publik dan tidak semua mendukung pluralisme atau toleransi antar agama. Karena itu, saya ingin mengerti bagaimana demokrasi memberikan ruang untuk suara atau gerakan Islam baru seperti ini. Dan bagaimana gerakan ini mengubah debat publik sementara diubah oleh proses-proses demokrasi sendiri. Nah, aspek kedua dalam buku saya terkait dengan peran gerakan Islam transnasional atau global di Indonesia. Nah, Indonesia seperti kebanyakan negara yang lain, telah melihat kemunculan golongan seperti Hizbub Tahrir, ikonan Muslim, dan Salafi. Tapi, pertumbuhan mereka agak kontroversial. Contohnya, Nata Tula Lama sering memperingatkan masyarakat tentang kebahayaan tafsiran ini di Indonesia. Tetapi, di samping peringkatan itu, gerakan Salafi dan kelompok yang lain masih populer. Karena itu, saya ingin tahu kenapa Salafi masih bertumbuh di tingkat lokal atau akar rumput dan dalam masyarakat. Dan aspek ketiga dalam penelitian saya berasal dari ketarikan untuk memahami dinamata komunal di balik perkembangan gerakan Islam seperti Salafi. Pasti penelitian saya dipengaruhi oleh kaya antropolog tentang revival Islam-Islam seperti penelitian Sabah Mahu di Indonesia dan Himara Iqtida di Pakistan yang melediki perjuangan pribadi untuk menjadi orang berimam. Tetapi, walaupun pekerjaan mereka sangat dihargai, saya juga ingin bergeser fokus supaya menyelidiki perjuangan dan solidaritas komunal dalam proses untuk membuat identitas pesalah. Jadi, tujuan buku ini adalah untuk menekslorasikan aspek-aspek tersebut dengan fokus spesifik tentang gerakan Salafi di Indonesia. Tetapi, kenapa saya pilih Salafi dan kenapa kita harus peduli tentang gerakan itu? Memang kalau kita hitung penganut atau pengaruhan Salafi, mereka jauh lebih kecil daripada Nato Tula Lama atau Muhammadiyah. Namun, di samping itu, kita tidak bisa abaikan Salafi karena tafsiran mereka masih bisa berada di seluruh Indonesia. Tafsiran Islam yang diekwa oleh Salafi juga ketat. Tujuannya adalah untuk meniru tiga generasi pertama Muslim melalui interpretasi sangat literal dari Quran, Hadis, dan Sunnah. Apalagi mereka mengikuti para ulama di Arab Saudi dan negara Arab lainnya. Mereka mematuhi nilai, pakaian, dan perilaku yang difatwakan oleh ulama itu. Karena itu, tafsiran mereka kepada kewanganan atau otoritas Islam berbeda dengan kebanyakan ulama di Indonesia. Sehingga Salafi agak kontroversial dan konservatif juga. Namun, walaupun Salafi menerima dana dan dukunan dari lembaga Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Qatar, misalnya, saya pikir kita tidak bisa menggabarkan mereka sebagai kelompok asing atau kebijakan Saudi untuk mengubah Islam di Indonesia. Namun, mereka ada hubungan kuat dengan lembaga internasional, tetapi mereka juga menerima perintah dari kerajaan atau ulama yang ada di Saudi. Ada pengenut Salafi yang tidak sedutui dengan Arab Saudi, ada yang lain yang pilih dana dari negara yang lain seperti Kuwait, dan ada yang lain yang menolak semua dana atau intervensi asing. Karena itu, Salafisme sebagai gerakan tidak ada satu pusat dan sangat beragam. Keberagaman ini menarik untuk menyelidiki dari sisi kewenganan Islam dan teori tentang gerakan sosial. Sehingga, saya menerima di topik ini lewat etnografi di Yogyakarta, satu kota atau provinsi di mana Salafi muncul pada dekade 80-an. Saya tinggal di Yogyakarta selama 12 bulan dan kembali beberapa kali sejak itu. Nah, saya pikir tidak harus menjelaskan sejarah lengkap tentang Yogyakarta di sini, tetapi sebagai field site untuk menyelidiki Islam, kota ini atau provinsi ini maaf, ada beberapa ciri-ciri yang menarik. Sebagai provinsi istimewa, Yogyakarta masih dikintun oleh Sultan yang menjaga kehormatan hak-hak budaya kejawaan. Tetapi provinsi ini juga punya sejarah Islam Arabilisme yang kaya, termasuk sebagai tempat pendirian Muhammadiyah. Apalagi Jogja punya hampir seratusan universitas, termasuk UGM dan UIN Sunan Kalijaga, karena itu ada ribuan mahasiswa yang datang ke Jogja setiap tahun dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Keberagaman ini memperkayakan etnografi saya karena hal itu mempengaruhi gerakan dan aktivitas Salafi. Tetapi, walaupun sedih saya berfokus tentang Salafisme di Jogja, dan karena itu agak spesifik, saya percaya ada beberapa kesimpulan yang mewakili Salafisme lebih umum. Jadi, sekarang saya ingin sampaikan tiga khas penelitian saya yang menyeroti ciri-ciri kerakan Salafi. Yang pertama adalah kewanganan atau otoritas Salafi yang tersebar di beberapa aktivitas, toko, dan tempat. Ini bukan berarti bahwa pemahaman Salafi tentang fiqh, akhidah, atau tauhid disebabkan. Mereka agak jelas dalam pendekatan mereka tentang sains Islam. Tetapi, dari sisi sosiolog atau antropolog, kita bisa lihat keberagaman dalam kegiatan yang dilakukan di bawah rangka Salafi. Misalnya, ada Ustadz yang mengaji di kampus, ada beberapa pesantren, apalagi ada perusahaan Islam, seperti di banking, IT, pelayan, selain itu ada stasiun radio, lewa FM, atau internet. Dan apalagi, selain itu juga ada pembantuan untuk penunsi oka-kaukoban bachana, misalnya waktu merapi melutus. Apalagi, para aktivitas Salafi mempunyai peran yang berbeda dan mewakili gerakan kepada orang atau segi masyarakat yang berbeda. Contohnya, ada Ustadz, jadi dalam buku saya saya lihat tiga, ya, atau jelaskan tentang tiga. Ada Ustadz yang biasanya lolos dari Universitas Islam di Arab Saudi, atau negara yang lain, dan sering bisa berbahasa Arab. Mereka juga bisa mendekati mahasiswa, pengalaman, dan kasih rekomendasi tentang hadis, koran, seperti itu. Dan biasanya mengelola cerama yang ada di kampusnya. Nah, toko yang lain ini pengusaha moral atau moral entrepreneur yang mengelola pesantren atau yayasan Islam, atau dilibatkan dalam bisnisnya. Nah, selain itu juga ada DAI yang biasanya dilatih di lembaga Salafi, dan biasanya sudah tiga tahun di sekolah itu, sudah masuk ke desa di Jawa, dan mengaji tentang Islam yang ada di sana. Dan jarang ada DAI di kampus atau perkotaan. Hasil yang lain dari penelitian ini adalah kesalahan pengenut Salafi bukan saja isu pribadi, tetapi juga punya unsur-unsur komunal dan sangat bersama. Pasti orang ditarik oleh Salafi untuk banyak alasan yang pribadi atau personal, tapi juga terlihat gambaran jelas di mana gerakan Salafi diletakkan dalam dunia ini dan Indonesia. Ini terlihat dalam cerama atau kajian Salafi, di mana para ustadz sering bilang Indonesia sudah dirusak oleh beberapa sumber korupsi, termasuk budaya barat, contohnya hari valentine, budaya Jawa juga, contohnya ziara, atau tafsir Islam yang lain yang sudah dinodai oleh orientalism atau ideologi liberal seperti itu. Nah, tujuan untuk orang Salafi kan itu adalah untuk menjauhi kepada korupsi itu. Namun mereka juga mengikuti bahwa pengenut Salafi harus hidup dalam negara yang pluralis dan di mana perempuan contohnya dan laki-laki sering bersosialisasi seperti di kampus universitas. Sehingga, misi mereka untuk menjauhi daripada sumber korupsi tidak sederhana atau mudah. Cerama Salafi yang saya observasi menjadi ruang untuk di mana pengenut sering bekerjasama untuk cari solusi untuk tetanggan sosial yang dihadapi seperti itu. Kompromi yang didiskusi dan disetujui oleh kelompok ini atau sebagai satu jama Salafi penting sekali di dalam gerakan ini. Contohnya, jika seorang harus mencukup jangguknya karena dituntut oleh orang tuanya, harus diskusi tentang itu atau diskusi kalau ada proyek contohnya di kampus dengan orang lain yang tidak masuk ke gerakan Salafi juga. Padahal yang penting terkait dengan tantangan dan kompromi seperti ini adalah niat mereka. Karena niat bukan saja tentang perjuangan untuk menjadi orang yang bersalah, tetapi juga tentang perjuangan di sisi publik. niatnya harus diakuli oleh pengenut lain lewat diskusi dan aksi yang komunal. Dan satu hasil daripada aspek komunal itu adalah keinginan untuk mengekspresikan identitas selakanya di ruang publik. Kita lihat itu dalam produk dan dakwah mereka. Demikian, kita lihat bahwa mereka bikin produk-produk seperti t-shirt, pakaian, atau buku yang menciptakan tanda pengenalan khas Salafi. Produk ini bukan saja mempromosikan gerakan Salafi, tetapi mempromosikan gerakan Salafi yang sangat modern dan seleras dengan isu-isu kontemporer. Contohnya, lihat buku di sini, judulnya ada apa dengan Salafi, seperti filmnya. Atau kemeja yang ada di tengah di sini, yang meminjam iklan turis Indonesia, visitmuslim.org.id. Dan referensi budaya populer seperti ini menggarisbawakan poin saya terakhir. Begini, walaupun ada jaringan global yang menghubungi gerakan Salafi ke ulama di Arab Saudi, tarikan negara sebagai rang performative atau rangka yang mempengaruhi wancana dan ekspresi mereka tetap kuat. Memang referensi kebudaya populer atau simbol kontemporer seperti film atau sinetron bukan saja pragmatis, tapi membuktikan pencampuran lebih dalam antara kesalahan Salafi dan identitas lokal. Hal ini sangat jelas di kampus universitas, di mana kaum Salafi yang sering kuliah di jurusan sains mengekspresikan dinamika sosial kesalahan mereka dengan bahasa dan ikodologis yang mirip dengan modernitas pembangunan atau developmentalist modernity yang menurut antropologi bakar dipromosikan oleh order baru pada dekat 7-80-an. Demikian, identitas Salafi mereka dikarumunai sifat-sifat yang mendorong gerakan sebagai middle class, kelas menengah, pro-sains, profesional, dan tendiakawan. Karena itu, identitas Salafi bukan saja terkait dengan kesalahan yang pribadi, tetapi juga dengan aspirasi mahasiswa yang ingin menjadi pengusaha atau orang profesional di Indonesia. Seperti yang saya jelaskan dalam buku, sikap ini diceminkan dalam pendapat mereka tahap gender, status pendidikan universitas, atau amalah, atau sekedar di kampung dan tempat perdesaan. Dan maksudnya observasi ini adalah aktivisme Salafi adalah bagian dari transformasi kualitatif di keagamaan dalam masyarakat. Kesalahan dipandang sebagai sifat integral untuk perkembangan karakter moral dan cenderita kawal, tetapi ala-alat dan wahana yang digunakan oleh pengenut untuk mengekspresikan sifat itu asal dari konsep-konsep nasional yang spesifik ke Indonesia. Salafisme didorong oleh aktivisme akar rumput dalam masyarakat maupun doktrin global, dan karena itu merupakan upaya kolektif. Namun hal itu membawa kita dua kesimpulan lain. Yang pertama, Salafisme adalah gerakan sosial yang berjaringan dengan otoritas atau kewenganan horizontal karena berasal dari tokoh-tokoh beragam. Karena itu, gerakan ini penuh dengan ketidaksepakatan dan pepejaan. Beberapa di antara ketidaksepakatan itu ramah, tetapi yang lain lebih serius. Indonesia mempunyai lebih dari lima kelompok Salafi yang sekarang tidak setuju dengan kelompok Salafi lain. Nah, yang kedua, pengenut Salafi mungkin berpendapat bahwa gerakan mereka akan mengubah masyarakat dan menyelamatkan orang Indonesia dengan amal, imuluan, dan aktivitas sosial. Tetapi mereka bukan gerakan yang aspirasi emancipatory seperti gerakan Islam pada awal abad ke-20-an, mungkin seperti Muhammadiyah ya. Salafi Islam yang ada di kampus punya sifat aspiratif yang terlibat dalam pejuangan orang komoditas, dan karena itu sudah masuk logika kapitalisme Indonesia. Karena itu, konsep mereka tentang kelas, kesuksesan, dan perbedaan antara kota dan desa bergantung pada ideologis yang bukan asing atau emancipatory, tetapi yang sangat keindonesiaan dan sesuai dengan logika ekonomis dan kekembangan yang ada di lembaga negara yang lain. Terima kasih telah menonton!